Ya Minta Wang Ono Minta Wang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Dara Indra atau kadang disingkat Indra adalah seorang raja dari wangsa Sailendra yang memerintah sekitar tahun 782 Masehi Namanya ditemukan dalam Prasasti Kelurak dengan disertai gelar Sri Sanggrama Dananjaya Toko ini dipercaya telah berhasil melebarkan wilayah kekuasaan wangsa Sailendra sampai ke Semenanjung Malaya dan daratan Indochina Salah satu pendapat yang dikemukakan sejarawan Selamat Mulyana menyebutkan darah Indra identik dengan Sri Maharaja Rake Panunggalan Yaitu Raja ketiga Kerajaan Medang Pero di Jawa Tengah atau yang lasim disebut Kerajaan Mataram Kuno Nama Dara Indra terdapat dalam Prasasti Kelurak tahun 782 Masehi Dalam Prasasti itu ia dipuji sebagai Wairiwara Wiramardana atau penumpas musuh-musuh perwira Julukan yang mirip terdapat dalam Prasasti Nalanda yaitu Wirawairi Matana dan Prasasti Ligorbe yaitu Sarwarimada Wimatana Sejarawan Selamat Mulyana menganggap ketiga julukan tersebut merupakan sebutan untuk orang yang sama yaitu Dara Indra Dalam Prasasti Nalanda Dalam Prasasti Nalanda Wirawairi Matana memiliki putra bernama Samaragrawira Ayah dari Bala Putra Dewa atau Raja Kerajaan Sriwijaya Dengan kata lain Bala Putra Dewa adalah cucu Dara Indra Sementara itu Prasasti Ligorbe yang memuat istilah Samwari Madawi Matana Menurut pendapat sejarawan Jor Godes digeluarkan oleh Maharaja Wisnu Raja Sriwijaya Prasasti ini dianggap lanjutan dari Prasasti Ligor A Yang berangka tahun 775 Masehi Dalam hal ini Selamat Mulyana berpendapat bahwa Hanya Prasasti A saja yang ditulis tahun 775 Sedangkan Prasasti B ditulis sesudah Kerajaan Sriwijaya jatuh ke tangan Wangsa Sayyilendra Alasan Selamat Mulyana adalah Terdapat perbedaan tata bahasa antara Prasasti A dan Prasasti B Sehingga kedua Prasasti itu menurutnya ditulis dalam waktu yang tidak bersamaan Ia kemudian memadukannya dengan berita dalam Prasasti Ponga bahwa Jawa pernah menjajah Kampoja atau Chen La sampai tahun 802 Masehi Selain itu Jawa juga pernah menyerang Campa pada tahun 787 Masehi Jadi menurut teori Selamat Mulyana Dara Indra sebagai Raja Jawa yang telah berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya Termasuk era bawahnya di Semenanjung Malaya yaitu Ligor Prasasti Ligor B ditulis olehnya sebagai pertanda bahwa Wangsa Sayyilendra telah berkuasa atas Sriwijaya Prasasti ini berisi pujian-pujian untuk dirinya sebagai penjelmaan Wisnu Daerah Ligor kemudian dijadikannya sebagai pangkalan militer Untuk menyerang Campa pada tahun 787 Masehi dan juga Kampoja Penaklukan terhadap Sriwijaya Ligor, Campa, dan Kampoja ini sesuai dengan julukan Dara Indra Yaitu penumpas musuh-musuh perwira Kampoja sendiri akhirnya berhasil merdeka di bawah pimpinan Jayawarman Pada tahun 802 Masehi Kemungkinan saat itu Dara Indra telah meninggal dunia Dalam teorinya Jorgodes menganggap Maharaja Wisnu merupakan ayah dari Dara Indra Sementara itu Selamat Mulyana menganggap Wisnu dan Dara Indra merupakan orang yang sama Selain karena kemiripan julukan juga karena kemiripan arti nama Wisnu dan Dara Indra menurutnya sama-sama bermakna pelindung jagad Rake Panangkaran adalah Raja Kedua Kerajaan Medang periode Jawa Tengah Versi Prasasti Mantiasi Pada tahun 778 Masehi Ia membangun Candi Galasan atau permohonan para guru Raja Sailendra Menurut teori Van Nairsen Rake Panangkaran adalah anggota wangsa Sanjaya yang menjadi bawahan Raja Sailendra Nama Raja Sailendra itu kemudian ditemukan dalam Prasasti Kelurak tahun 782 Masehi Yaitu Dara Indra Dengan kata lain Dara Indra adalah atasan Rake Panangkaran Menurut teori Marwati Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto Wangsa Sanjaya tidak pernah ada karena tidak pernah disebutkan dalam Prasasti Manapun Sanjaya dan Rake Panangkaran merupakan anggota wangsa Sailendra Namun berbeda agama Sanjaya beragama Hindu Siwa Sedangkan Rake Panangkaran adalah putranya yang berpindah agama menjadi penganut Buddha Mahayana Teori ini menolak anggapan bahwa Rake Panangkaran adalah bawahan wangsa Sailendra Karena ia sendiri dipuji sebagai Sailendra wangsa Tilaka atau permata wangsa Sailendra dalam Prasasti Kalasan tahun 778 Masehi Jadi yang dimaksud dengan para guru Raja Sailendra tidak lain adalah para guru Rake Panangkaran sendiri Prasasti Kalasan dan Prasasti Kelurak hanya berselisih 4 tahun Jadi kemungkinan besar digeluarkan oleh Raja yang sama Dengan kata lain Dara Indra adalah nama asli Rake Panangkaran Menurut teori Selamet Mulyana Rake Panangkaran bukan putra Sanjaya Keduanya berasal dari dua dinasti yang berbeda Rake Panangkaran adalah anggota wangsa Sailendra Yang berhasil merebut tahta kerajaan Medang dan mengalahkan wangsa Sanjaya Jika ia hanya menjadi Raja Bawahan saja Maka ia tidak mungkin bergelar Maharaja dan dipuji sebagai Sailendra wangsa Tilaka Sementara itu menurut Prasasti Kalasan Nama asli Rake Panangkaran adalah Rake Panangkaran Mulyana Dara Indra adalah nama asli dari Rake Panangkaran Ghalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!